Intro Kebanyakan wasir, ambeien atau hemoroid Adalah penyakit ringan yang tidak menimbulkan gejala Wasir dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan Namun lebih sering menjangkiti ibu hamil Pasien dengan konstipasi atau diare kronik Penyakit ini menyebabkan penderitanya tidak percaya diri dan terganggu Benjolan pada bagian anus akan menimbulkan rasa tak nyaman pada saat duduk Ukuran benjolan bisa kecil ataupun besar Tergantung pada kondisi wasir Benjolan ini merupakan pembesaran dari pembuluh darah di dalamnya Yang mengalami penekanan berulang kali Jika wasir disertai keluhan pendarahan yang banyak Segera kunjungi dokter untuk memperoleh penanganan Kembali dalam acara Ayo hidup sehat Pada episode kali ini kita kembali membahas mengenai satu masalah yang cukup mengganggu Tapi kadang-kadang orang malu mengakuinya Karena ini namanya wasir atau ambeyan lebih tepatnya orang bisa suka menyebut itu Nah apakah ada diantara penonton mungkin yang pernah mengalami atau temannya mengalami ini? Ada enggak? Ada enggak? Mau Terbukti apa yang saya bilang tadi Kalaupun iya pasti enggak mau ngomong Kita akan membahasnya hari ini dengan dokter-dokter Aris Spesialis penyakit dalam dan konsultan seluruh lancarna dan hati Halo dok Halo dok Nah dok ini tentang wasir Sebenarnya orang-orang perlu tahu nih Wasir itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya wasir itu adalah bagian dari pembuluh darah kita di daerah anus ya Di daerah dubur itu Itu dia keluar, bengkak Sehingga pasien tadi seperti gambar tadi Pasien merasakan Pokoknya duduk itu enggak enak gitu ya rasanya Ngeri gitu ya Bawahnya enggak bisa diem aja Makanya kadang-kadang kalau orang-orang suka pecicilan Jangan-jangan ambeyanan itu Saya agak-agak tersinggung Oh gitu ya Jadi pokoknya dia enggak betah Kenapa kan enggak nyaman? Nah itu salah satu kejalannya Dan lama-lama pasien juga bisa akhirnya pedarahan Nah timbul pedarahan Itu tadi Jadi awalnya sebenarnya secara struktur dalam tubuh kita itu ada jaringan Dari bagian dari pembuluh darah kita di bawah itu Tapi karena tadi berbagai macam faktor resiko Akhirnya dia keluar Nah keluar timbulah masalah-masalah tadi itu Jadi timbul nyeri, panas, segala macam Sampai juga bisa timbul perdarahan Oh gitu dong Jadi gini dok, bahan ini aku emang agak-agak susah BAB ya dok Ya udah sekitar seminggu itu enggak Enggak bisa teratur gitu loh dok Itu kira-kira kenapa tuh dok? Ya sekarang pertama ngomong susah BAB dulu Susah BAB tiga hal sebenarnya Ya pertama minumnya kurang Ya kemudian kurang sayur-sayuran buah-buahan Ya kan kemudian kurang bergerak Dan ada satu lagi sedih atau depresi misalnya Nah gitu Itu wakilin si hati ya Jadi kalau orang-orang yang sedih itu cenderung susah buang air besar Jadi usus katanya ususnya males Tapi istilah medis itu IBS Nah ini nih tadi nih Kalau kita diemin terus Susah buang air besar ini lama-lama bisa timbul wasir tadi itu Oh jadi gijala ya? Benar Iya bahagia Jadi harus hati-hati Orang nggak mau nganggap ah susah BAB Biasa jangan Nanti komplikasinya ke wasir ini nih Jadi kebicaraan Jadi jangan lama-lama sedih Apalagi ngelamun di kamar mandi sambil duduk di toilet Mungkin lama-lama jadi wasir Ini sepertinya sebenarnya bukan cuma salah satu Bukan cuma Mbak Andin aja berpikir kayak gini Banyak masyarakat punya pola pikir yang mungkin harus diluruskan Pada kali ini Jadi kita akan bahas juga mengenai mitos-mitos mengenai wasir tadi Boleh Nah ada juga orang yang bertanya nih ya Katanya ini karena satu keluarga punya keturunan katanya wasir katanya Jadi mereka itu dia bilang oh saya ada keturunan wasir Apakah wasir itu genetik? Ya satu pakor genetik memang ada Tapi saya rasa nggak terlalu besar Karena kembali lagi akhirnya tadi tuh Hal-hal yang membuat dimana dia menjadi timbul wasir tadi Susah buang air besar tadi ya Kemudian nah kalau bicara soal susah buang air besar itu berhubungan dengan pola makan di rumah Misalnya kalau kita sebagai orang tua bilang anak nih mesti makan buah sayur Tapi dia nggak makan buah sayur diketawain sama anak Apalagi anak jaman now Iya Maksudnya bapak ibunya aja Aranya kita iya akan mencotenkan baik Jadi itu tadi Kemudian minum Kadang-kadang ibu-ibu mohon maaf males minum Iya Kenapa males minum? Ini banyak pipi Boang air kecil ya Apalagi kalau di luar gitu Ah males antar Misalnya dulu Jadi sebelum buang air kecil udah mikir nih WC-nya bersih apa nggak Bau apa nggak Jadi udah Airnya udah males minum Nah itu tadi Kurang minum Airnya susah buang air besar akhirnya tadi timbulnya wasir oke, nah ini ada lagi nih banyak sekali mitos-mitos yaitu ada konsumsi makanan pedas bisa menyebabkan wasir, apakah betul dong? ya, sebenarnya menyebabkan wasir udah pasti salah gak ada misalnya makan pedas, justru kalau makan pedas yang sering, BAB-nya lancar bisa jadi masalahnya lancar tapi gini juga, ada beberapa pasien-pasien yang bolak-balik mencret-mencret terus, itu bisa timbul juga tuh wasir karena terpaksa kan, dipaksa-paksa terus juga ada, jadi ini pasti tidak, ya makanan pedas tidak menyebabkan wasir, tapi begini memang ada yang kita bilang hypersensitive pada beberapa pasien, itu kalau makan dia memang udah ada wasir sebelumnya pada makan yang pedas, dia merasa lebih panas dok, saya kok abis makan pedas, rasanya panas bisa, tapi itu hypersensitive tidak secara langsung tadi menyebabkan timbulnya wasir, jadi dok, BAB itu kalau dipaksakan juga, kalau misalkan kita kayak minum obat, atau minum, sekarang kan lagi musim teh-teh untuk diet, ya sering banget, BAB itu juga bahaya ya dok, ya sebenarnya begini bisa untuk kesempatan pertama tapi gak boleh sering-sering, karena itu kan, itu kan zat kimia juga kita minum macam-macam kan, yang penting apa sih masalahnya, kenapa kita susah buang air besar, itu dia yang penting tadi kalau tadi karena kurang geraknya, kurang makan sayur buahnya, kemudian tadi karena kurang minum, ya itu dulu diperbaikin dulu jadi memang benar-benar harus banyak jalan-jalan yang bisa dipaksakan, BAB gak bisa dipaksakan, perasaan pun gak boleh dipaksakan oke, dokter Vito oke, ini ada lagi mitos wasir dapat terjadi jika sering duduk di lantai yang dingin nah, ini udah pasti tidak tapi sekali lagi memang faktor risiko pada orang-orang yang sepanjang hari duduk itu juga bisa beresiko untuk terjaya wasin oleh karena itu dianjurkan jangan mager, ya dok ya ya, 2 jam kalau bisa berdiri 15 menit oke kita juga nih, kalau duduknya jangan kelamaan juga nih karena banyak, oleh karena itu kan salah satu syarat mungkin kalau mau masuk ABRI atau polisi itu syarat-syaratnya dia gak boleh kena wasir kenapa? karena tugasnya kan berdiri dalam waktu lama nah, berdiri waktu lama ini pun juga bisa menjadi faktor risiko gitu ya jadi nanti kita udah lama, ntar duduk ya soalnya nanti kita ngomongin wasir, kita kena wasir nah, cuma sejam dok selanjutnya, ini ada yang mitos yaitu hanya orang lanjut usia yang mengalami wasir ini juga tidak tapi memang disebutkan semakin tinggi usia, semakin beresiko untuk kena wasir tapi kita harus informasi, umumnya banyak artinya memang disebutkan sampai umur 50 itu 50% kena makin tinggi usia, makin kemungkinannya kena kenapa? karena cenderung kan kalau kita orang tua itu kan udah geraknya udah susah karena udah lutut, udah sakit misalnya ya kan? kemudian juga mungkin juga minum juga jadi males ya kan? nah inilah orang tua memang beresiko untuk susah buang air besar ya dok, seberapa bahayanya kah penyakit wasir ini sendiri sih dok sebenarnya? ya berbahayanya adalah tadi tuh, kalau dia bolak-balik akhirnya infeksi ya kan? itu satu kemudian juga ada pasien saya perdarahannya terlalu besar terlalu banyak begitu sampai HB-nya ngedrop ada juga pernah seperti itu jadi HB-nya tuh turun ya, jadi anemia datang udah pucat ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan koloskopi cuman karena ambien saja nah, jadi itu tadi tuh jadi bisa dari yang ringan sampai dengan yang berat sekali lagi gak boleh dianggap remeh nih masalah wasir ini oke, ini ada lagi nih dok mitos seputar wasir wasir dapat sebabkan kanker ya, jadi wasir gak ada hubungannya sama kanker jadi ada hubungannya cuma saya mesti sampaikan ya, ada beberapa pasien juga itu memang ada wasir di bawahnya nah, dia pasien perdarahan kemudian saya lakukan kolonoskopi ternyata 15 cm dari lubang lubur itu kita temukan adanya kanker nah, jadi itu sekali sekali kalau memang ada perdarahan berat badan turun apalagi ada resiko dengan kanker sebaiknya diteropong aja mungkin pada saat diteropong pertama kelihatan ambien tapi pada saat kita masuk lagi ada kanker gitu loh jadi ini tadi nih wasir tidak menyebabkan kanker tetapi perdarah wasir bisa terjadi bersamaan dengan adanya kanker jadi harus waspada kalau ada pendarahan dari bawah ya ya, perdarahan dengan tanda-tanda alarm misalnya tanda alarmnya apa? tanda alarmnya tadi misalnya umur sudah di atas 60 tahun ya, umur di atas 60 tahun kemudian berat badan turun misalnya kemudian ada faktor keluarga dengan riwayat kanker usus besar misalnya nah, ada lagi yang penting kebiasaan makan daging-daging merah tidak disertai dengan sayur-sayuran itu juga faktor resiko jadi kalau ada pasien-pasien atau masyarakat dengan keluhan-keluhan seperti itu harus dicek jangan-jangan udah terjadi sesuatu oke jadi semua harus lebih waspada ya oke, selanjutnya ini ada lagi dok wasir adalah penyakit kambuhan sekali wasir nanti lanjutnya nextnya wasir lagi ya, selanjutnya ya, karena kan tadi gini karena wasir ini adalah suatu akibat dari sebab ya kan ada beberapa pasien saya diobatin atau disuntik kita kan ada tekniknya bisa disuntik bisa diketat atau mungkin dioperasi ada pasien saya sudah 2 tahun dioperasi kambuh lagi kenapa? karena gaya hidupnya gak berubah gak mau makan sayur-sayur buah-buahan senang banget dengan susah buang air besar ada juga itu pasien aduh, senang dok saya buang air besar 9 sekali seminggu makanya itu tadi ada yang kayak begitu oke jadi susah BAB itu senang banget itu gak boleh ya, karena itu tadi bisa beresiko jadi kalau kita tidak waspada walaupun sudah diobatin maka dia memang akan kambuh lagi wasirnya jadi kembali ke lifestyle-nya gaya hidup gaya hidup kita mengobatin gak akan ada habisnya itu pencegahan lebih bagus daripada pengobatan yang berikutnya ada juga orang yang lagi hamil dan akhirnya wasirnya baru ketahuan timbul nah akhirnya orang berusaha menghubung-hubungkan bahwa oh ini wasir nih hubungannya sama kehamilan dok ya, jadi gini memang kan gini kita bicara soal kan pertama adanya janin ya pada itu nah itu memang memberikan tekanan pada bagian bawah dari daerah panggul ya, daerah panggul kita ya kita bilang poros usus kita itu daerah anus nah ini tekanan-tekanan ini membuat memang bisa saja tuh tadi yang memang sudah ada bakat untuk terjadinya wasir tadi keluar tuh wasirnya gitu jadi memang berapa pasien tuh bersamaan bisa atau memang pada saat proses melahirkan sendiri mengedan nah mengedan tuh kan dia paksa itu buang air besar keluar misalnya itu juga memaksa bisa menginjus keluarnya tadi si ambeyan tadi itu si wasir tadi itu jadi wasir ini sebuah bentuk gitu ya iya, suatu rangkaian pembuluh darah sebenarnya pembuluh darah ya kan tadi karena tekanan segala macem dia akhirnya keluar jadi kita bilang bantalan jadi bantalan pembuluh darah sebenarnya dia keluar gitu loh jadi ya tadi tergantung faktor risikonya ya kalau gaya hidup kita sehat ya gak ada masalah bagaimana nih apakah setiap ibu-ibu hamil kena wasir? gak juga ya setengah lagi kan banyak ibu-ibu apa ibu abtur lama hamil-hamil pertama tuh males bergerak sedikit ah gue lagi hamil, gue lagi hamil jadi akhirnya gak mau bergerak itu bahaya yang gak hamil juga kadang-kadang males bergeraknya nah itu dia duter kita curhat ya enggak gak